It's God! It's God! Sabona, lo lebih, biasanya kalau panggilan yang paling ini apa sih? Sebagai apa gitu ya? Pengarsip seni atau apa ya? Pengarsip film atau apa sih? Itu title lo di jabatan atau status sebenarnya? Iya, gue bekerja sebagai pengarsip film, freelance. Di dalam bahasa Indonesia istilah benernya itu arsiparis. Jadi arsiparis film. Di belakang itu sebuah mesin yang tempat lo bekerja ya? Buat bekerja atau apa itu? Ini salah satu mesin yang kita pakai. Kalau kita kerja, mesin ini ngecek di satu film itu terutama untuk copy ya. Untuk copy yang masuk ke projektor. Jadi dia, splice itu sambungan. Jadi kalau film putus disambung, sambungan itu namanya splice. Oke, salah satu kita mengundang Sabona buat ngobrol adalah kita ingin merayakan akan dirilisnya lewat jam malam. Ini sebuah berita yang sangat gembira karena kayaknya belum pernah ya, kecuali yang sekarang ya. Masuk kriterion ya. Yang sejauh yang gue tahu, ya belum pernah. Kayaknya Sabona dari awal ya, lo udah mengawal lewat jam malam untuk direstorasi secara total. Dan kayaknya baru pertama kali ada film yang direstorasi dengan total gitu. Selama ini kan digitally restore atau apa ini yang beneran di... Nah coba gimana tuh? Dari awal, kalau nggak salah dari National Museum of Singapore ya? Ke Mas JB Kristanto gitu ya? Ya, awalnya Philip Chia dulu. Philip Chia, dia membuat satu program untuk sinematiknya National Museum of Singapore. Yaitu pemutaran film-film Asia Tenggara gitu kan. Bersama dengan program pemutaran. Waktu itu kuratornya Chang Wen Chie. Mungkin pada kenal juga. Dia programmer film-film pendek juga. Nah, si Chang Wen Chie ini dibantu oleh Philip Chia. Mereka membuat rangkaian program sinema Asia gitu. Bukan cuma Asia Tenggara sih. Nah, salah satu programnya itu Philip Chia kepingin menerjemahkan katalog filmnya JB Kristanto ke dalam bahasa Inggris supaya bisa dibaca di Asia. Dan untuk merayakan rilis hasil terjemahannya itu, dia bilang, gue pengen muterin film favoritnya JB Kristanto. Apa nih menurut lo film favorit lo of all time gitu? JB Kristanto menyebut lewat jam malam. Datanglah ide dari Chang Wen Chie. Waktu itu dia baru pulang dari sekolah restorasi film. Kita restorasi aja gitu awalnya. Jadi, sementara perspektifnya Philip, JB Kristanto, bahkan gue pada saat itu adalah ya kita rediscovering, tapi rediscovering dengan kopi lama gitu. Sementara Chang Wen Chie datang dengan ide yang lebih ambisius. No, we rediscover with a restoration gitu. Terus kita yang semua, Hah? Gitu? Apaan tuh? Gitu. Barulah dari, Dari situlah petualangannya dimulai. Ya, apa-apa kan di Singapura, institusi itu dana publik kan di biaya pemerintah gitu. Jadi, prosesnya cukup ruwet. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, mungkin enam atau delapan bulan kemudian setelah proyek itu kita mulai, National Museum of Singapore itu, dia dibawahi oleh satu dewan namanya Board of Heritage-nya Singapura. Nah, si Board of Heritage ini ganti personil. Jadi, orang-orang yang baru masuk itu mempertanyakan, kenapa National Museum of Singapore merestorasi satu film, dan ini kayaknya proyek restorasi besar yang pertama, kenapa yang direstorasi film Indonesia? Gitu loh. Jadi, heboh dong masalah nasionalisme gitu. Tuh, sementara di Indonesia orang-orang juga ribut. Kenapa film Indonesia yang pertama, pertama sebenarnya bukan, tapi ini episode lain nanti gue ceritain. Asik. Kenapa film Indonesia yang direstorasi pertama ini, yang membiayai Singapura? Pokoknya dua-duanya ribut aja. Akhirnya kita pusing dong menghadapi masalah politik kebudayaan ini, eh, tahu-tahu datang tawaran dari World Cinema Foundation waktu itu namanya. Sekarang jadi proyek. Gimana kalau kita ikutan membantu kalian dalam proyek ini? Itu gimana tuh? Tiba-tiba datang atau ada yang membisiki atau sounding ke mereka? Atau gimana tuh? Kok bisa? World Cinema Foundation itu kerja bareng sama Cineteca Bologna, dan laboratorium yang mengerjakan restorasinya lewat jam malam, lima jeneri trobata. Jadi mereka denger bahwa ada film ini sedang dikerjakan di laboratorium di Itali. Terus World Cinema Foundation, Martin Scorsese dan kawan-kawan bilang, gimana, kita bisa bantu apa? Karena mereka menimbangnya, oke, ini proyek sesama negara Asia, mau nggak kita bantuin supaya gaungnya juga sampai ke Amerika dan Eropa. Kira-kira begitulah logikanya. Ya, kita langsung. Hmm, di satu sisi selalu kan ada relasi yang timpang ya, antara scene Eropa-Amerika, kalau kita mau ngomongin film Asia, dan soal distribusi gitu, dengan scene kita sendiri di Asia. Maksudnya film-film Asia itu lebih banyak diakses, dan lebih mudah diakses di Amerika dan di Eropa, dibandingkan di Asia sendiri. Dan itu sebetulnya adalah problem yang ingin diretas oleh Filipcha dan kawan-kawan gitu kan, dengan jaringan promosi film Asia atau netpack. Nah, jadi kalau buat kita yang memulai proyek ini, terutama Filipcha, waduh, ini bisa kontraproduktif nih. Adanya dukungan dari pihak Amerika dan Eropa, yang network distribusinya lebih bagus, koneksinya juga lebih bagus, ini bisa mengerdilkan jaringan yang sedang kita bangun ini, yang masih sangat bayi ini, dan kena hajar di mana-mana gitu kan, dari sudut politik kebudayaan nasional. Nah, di sisi yang lain, kita juga menimbang, oke, kalau ada interest yang cukup positif dari Eropa dan Amerika Utara, ini kita mikir politik postkolonial ya, itu pasti pemerintah-pemerintah nasional kita nggak berani ngomong tuh, malah bangga. Dan bener, oh my God, ini sebenarnya kecepatan, aduh, celaka sih menurutku, tapi bener. Kita mulai tes gitu ya, ini ada World Cinema Foundation nih, Martin Scorsese tertarik loh gitu, langsung diem. Tiba-tiba publikasi itu berbalik. Jadi yang tadinya mempertanyakan, jadi merayakan. Itu bener nggak sih, ada selentingan yang kabar, yang gue denger, bahwa pemerintah Indonesia secara resmi memang tidak memberikan sumbangan finansial atau atau gimana ya, pesalah ini, pernyataan ini. Dalam hal restoran. Kalau untuk proses restorasinya, sama sekali nggak ada sumbangan pemerintah Indonesia. Tapi waktu peresmiannya diikan, pemutaran perdanaannya, kan ada dari Kementerian Perdana, Pendidikan dan Kebudayaan? Bukan. Itu bukan. Itu dalam rangka keterlibatan mereka atau gimana? Jadi waktu diumumkan bahwa lewat jam malam akan membuka program Kana Klasik yang tahun itu dan waktu itu kita ketemu ya, Rin, ya. Iya, iya. Jadi kan itu berbarengan, kalau gue nggak salah, dengan pemerintah Indonesia sedang merencanakan, biasanya kan setiap tahun delegasi Kementerian yang menangani kebudayaan atau film atau dua-duanya yang ganti-ganti mulu itu, itu punya program untuk mendukung booth film Indonesia di Cannes. Dan biasanya ada rombongan gitu dari Kementerian yang ngikut gitu kan, mempromosikan film Indonesia pakai tanda kutip, ya. Dan persis itulah yang terjadi. Jadi rombongan itu memang sudah disiapkan dan pada saat yang bersamaan, Cannes mengumumkan bahwa lewat jam malam akan membuka program Cannes Klasik. Oh, jadi kebetulan aja sebetulnya ya? Tapi juga perlu diingat bahwa ada teman-teman dari pelaku film yang memang membantu ini kan, mengurus delegasi promosi film Indonesia ini. Jadi teman-teman seperti Lalu, Lalu Royce Amri, itu yang mungkin bisa dibilang berusaha menjahit ini ya, berusaha menjahit gaung yang diciptakan oleh lewat jam malam dengan itikat-itikat promosi film Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi, tidak direncanakan secara bersama-sama, tapi pada akhirnya jadi ini bareng lah, tampil bareng lah di Cannes Wok itu tahun 2012. Terus, dengan banyaknya institusi yang terlibat pada akhirnya lewat jam malam itu secara kepemilikan bagaimana? Copyright-nya akhirnya disiapkan? Copyright itu tetap di tangan keluarga Usmar Ismail, tapi hak distribusinya dibagi. Jadi, hak distribusi di dalam Indonesia itu milik keluarganya Usmar Ismail, eksklusif. Hak distribusi di Asia itu di tangannya Cinematek National Museum of Singapore, tapi non-eksklusif. Lalu, distribusi di luar wilayah Asia dan Indonesia itu dipegang oleh World Cinema Foundation yang sekarang menjadi World Cinema Project. pertama kali waktu kalian sibuk merestorasi lewat jam malam itu kan tidak ada badan khusus restorasi film di Indonesia kan? Nah, setelah pengalaman itu ada usaha nggak untuk membentuk badan khusus ini? Kalau badan khususnya nggak ada, tapi misalnya persisnya tolong dicek mungkin mungkin gue salah 2000, kalau nggak salah 2014 atau mungkin dari 2013 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau nggak salah sudah Pusbang Film itu mengalokasikan dana gitu untuk merestorasi proyek pertama waktu itu yang dikerjakan adalah darah dan doa bisa dilihat di Youtube tuh budaya saya kalau nggak salah itu gratis dan bagus kualitas gambar dan suara tapi itu nggak seperti restorasinya lewat jam malam maksudnya itu digital restored atau proses-prosesnya sama nggak? atau semahal itu nggak? atau cuman bukan cuman sih tapi maksudnya kayak gimana tuh kan ada banyak juga yang digitally restored kayak Pusbang bikin kayak kereta api terakhir atau kalau nggak salah ya beberapa Violeta gitu-gitu ya itu apakah sama prosesnya dengan lewat jam malam? kan banyak yang nggak tahu nih pertama kita harus memisahkan antara proses teknisnya dengan proses administrasinya proses administrasinya ini yang berkaitan sama biaya ya seberapa murah seberapa mahal dan lain-lain karena proses administrasi ini yang konsekuensinya jadi biaya itu kan amat-sangat tergantung dari organisasi proyeknya juga kayak misalnya prosesnya lewat jam malam itu karena dia multinasional maka otomatis biayanya juga jadi lebih besar ini di luar persoalan teknisnya nah sekarang kita ngomongin persoalan teknisnya persoalan teknisnya perlu diingat bahwa setiap restorasi film itu unik karena dia sangat tergantung pada kita berangkat dari materi apa gitu nah pada saat kita ngomong kita berangkat dari materi apa ini udah campuran nih persoalannya udah bukan cuma persoalan teknis tapi persoalan akses persoalan politik juga persoalan logistik juga gitu ya jadi kalau kita mau ambil contoh lewat jam malam itu kita amat sangat beruntung karena negatifnya masih ada tersimpan di Cinematik Indonesia jadi kita bisa berangkat dari katakanlah materi asal gitu ya sementara kalau dibandingkan dengan misalnya darah dan doa darah dan doa itu hanya ada positif copy dia negatifnya gak ada gitu jadi dari sumbernya aja udah beda gitu proses teknisnya yang dijalani pada prinsipnya sama jadi kalau kita urutannya itu kan mulai dari menemukan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber bahan-bahan untuk bekerja gitu lalu ada satu proses yang yang sangat rumit dan ini disinilah pertarungan antara akses politik dan interpretasi gitu ya namanya rekonstruksi disitu kita melihat dari materi yang ada itu materi terbaik berapa persen yang bisa kita pakai untuk menghasilkan versi restorasi dan yang disebut versi restorasi itu juga versinya siapa versi sensor versi uncensor versi producer versi director gitu baru sesudah jadi kalau diibaratkan ke produksi film proses rekonstruksi ini itu kayak editing baru setelah editingnya jadi masuk ke post production gitu ya disini semua proses teknis yang berkaitan sama perbaikan kualitas image memulihkan kembali warna memulihkan kembali suara membersihkan gitu ya itu terjadi gitu sampai akhirnya di output lagi seperti kita mau bikin married print kalau analog nah dalam hal lewat jam malam kasusnya memang spesial karena kita berangkat dari materi analog kita ada dapat materi original negatif original kamera negatif lalu pada akhir proses kita bisa rekam lagi ke film jadi dari analog jadi analog nah sementara ini proses yang cukup mewah gitu banyak sekali atau mayoritas barangkali proses restorasi di seluruh dunia itu gak bisa sampai ke situ lagi karena mahal jadi lewat jam malam semoga tidak disalah artikan gitu ya mentang-mentang mahal itu pasti prosesnya ini gitu superior bukan itu tolok ukur yang utama tetapi rangkaian prosesnya itu memang diusahakan untuk bisa menghasilkan satu interpretasi karena biar gimana pun restorasi itu interpretasi gitu ya gak mungkin sama-sama aslinya kan ini udah barang baru gitu jadi hasil restorasi dan ingat film adalah reproducible art ya jadi kan beda sama kita merestorasi lukisan kalau atau patung atau arsitektur gitu barangnya masih itu kalau film dia akan jadi barang baru otomatis jadi hasil dari satu proses restorasi interpretasinya itu diusahakan sedekat mungkin ke film aslinya dan itu juga banyak konsekuensinya artinya ada banyak pilihan gitu yang mau dideketin apanya yang mau dideketin itu film dalam arti yang ditonton orang artinya sorotannya gitu proyeksinya ya kan kan yang kita sebagai penonton hadapi sebagai film itu kan proyeksinya kita kan gak pernah lihat real filmnya gitu itu kan ada di projection booth gitu atau bisa juga selain kita mencapai interpretasi yang terdekat di proyeksinya tapi kita juga mencapai interpretasi yang terdekat di realnya gitu medium fisiknya nah inilah yang untungnya bisa terjadi di lewat jam malam ada banyak restorasi yang dilakukan di negara-negara di luar Indonesia yang misalnya inisiatifnya itu dari arsip film atau dari museum film kayak misalnya restorasi film-film Thailand itu inisiatifnya dari Thai Film Archive gitu dan konsisten mereka terus gitu yang mengambil inisiatif atau film-film Asia yang di restorasi Asian Film Archive di Singapur itu inisiatifnya Asian Film Archive Singapur Fukuoka gitu juga Fukuoka Asian Film Archive nah kalau di Indonesia institusinya ini yang yang gak ada gitu ya kalau yang publicly funded emang gak ada yang ada adalah misalnya pusbank film gitu yang mungkin keahliannya gak punya institusinya tapi dia ada uangnya gitu terus ada lagi lembaga swasta seperti Cinematek Indonesia yang sebetulnya secara kelembagaan pengetahuannya juga amat-sangat minim dan memang kualitas manajemen institusinya juga cukup minim gitu karena tidak ada regenerasi hampir sejak pendiriannya gitu dan dia kesulitan dananya kronis jadi memang tidak bisa mengambil inisiatif yang konsisten gitu nah sementara orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai preservasi dan restorasi seperti gue lintang Gito Martoyo Zakiah yang sempat di Yayasan Pusat Perfilman Indonesia gitu ya itu tidak punya rumah jadi kita ini punya pengetahuannya dipekerjakan di mana-mana tapi tidak punya akses ke dalam pembuatan kebijakan satu institusi gitu jadi secara konsisten ada secara konsisten kita punya output gitu melakukan sesuatu tapi kalau misalnya dilihat sebagai pencapaian institusional zero tidak ada institusinya kalau menurut lo kalau yang kayak flick flick kan bikin tuh untuk apa namanya channel TV-nya kan maksudnya beberapa film gue gue bawa ke London Book Fair waktu itu Tujuan manusia harimau misalnya itu bisa dianggap sebagai restorasi atau persepasi gak sih atau cuman yang penting bagus gambarnya atau gimana tuh bisa lagi-lagi tadi kan gue udah sebutkan ya bahwa restorasi itu unik untuk setiap film dan uniknya memang bukan hanya dari materi berangkatnya tapi juga untuk tujuannya misalnya restorasinya flick itu diarahkan untuk mengisi program televisi berbayar gitu kan ya yang otomatis persyaratan teknisnya beda sama cinema persyaratan teknis jadi outletnya beda gitu ya betul sama persis sama kalau kita memproduksi film gitu juga kan jadi ada output yang untuk cinema ada output yang untuk TV zaman sekarang ada lagi output OTT gitu nah ini sama persis restorasi juga begitu pada saat kita merancang satu workflow itu kita udah menentukan ini outputnya untuk apa atau untuk apa saja kalau nggak cuma satu nah dalam hal restorasinya flick misalnya dia diarahkan untuk channel berbayar dengan resolusi HD setauku HD itu jadi kalau full HD itu setara dengan 2K gitu ya 2K projection sementara HD kalau di TV itu sedikit di bawahnya 2K resolusinya resolusi itu artinya ada berapa pixel yang termuat dalam satu frame gambar gitu jadi ini soal hirarki kekayaan informasi di satu gambar mungkin kalau kita penonton awam tuh akan kelihatan dari kalau proyeksinya digedein resolusi yang rendah itu pecah gambarnya kalau resolusi yang tinggi dia tetap tajam kira-kira gitu jadi hirarki ini kalau menurutku memang proyek restorasi itu juga harus dilihat kebutuhannya gitu sehingga pada saat misalnya kita-kita nih kan kadang-kadang suka bikin acara jadi kita entah kita programmer atau kurator gitu kita juga mesti mengenal medium medium yang mau kita puter gitu kayak misalnya kalau emang mediumnya diciptakan untuk resolusi HD kita juga nampilinnya harus HD gitu karena gak fair dia dibawa ke projection 4K gitu kembali ke soal tadi soal institusi yang kalian itu gak ada institusi yang seharusnya sudah ada di Indonesia seingat gue dulu kalian lu sama Lintang pernah membicarakan soal ide itu gitu membentuk institusi khusus gimana perkembangan ide itu sekarang ada ini gak tadinya tadinya institusi itu dibuat dalam bentuk satu organisasi perkumpulan sebenarnya perkumpulan seingatku belum jadi badan hukum atau akhirnya akhirnya gak dijadikan gitu badan hukumnya namanya sahabat sinematek karena kita mempelajari referensi yang dikerjakan oleh teman-teman di Australia waktu itu jadi National Film and Sound Archive-nya Australia itu di backup oleh satu organisasi independen yang kurang lebih ya Friends of NFSA gitu dan berdasarkan referensi itu dan nasihat-nasihat gitu ya dari orang-orang yang berpengalaman di Asia Pasifik waktu itu kita memutuskan oke kita bikin sahabat sinematek gitu tapi memang kerja lembaga seperti ini kalau dia di luar dan akses ke lembaga induknya itu gak stabil amat-sat sulit gitu dan jadi akhirnya mungkin juga secara moral gitu ya di dalam sahabat sinematek gak terasa ada pencapaian yang serius juga gitu sampai akhirnya ya lembaganya kayak tidur aja pelan-pelan gitu tapi orang-orang yang orang-orang seperti gue seperti lintang itu kan karena memang ini pekerjaan teknis kami gitu ya jadi akhirnya ya kami melibatkan diri atau terlibat di proyek-proyek restorasi tapi ya gitu kita gak punya akses untuk memperkuat institusi kearsipan film gitu di Indonesia baru-baru ini sebenarnya ada perkembangan yang cukup positif gitu ya ada support lah yang lebih terbuka gitu dari pemerintah kayak misalnya Dirjen Kebudayaan sempat gitu mengundang gue Kiki gitu untuk berbicara dengan perpustakaan nasional karena di undang-undang RCP yang baru itu serang simpan karya cetak karya rekam perpustakaan nasional itu akan menjadi national repository kita seperti Library of Congress di Amerika jadi perpustakaan nasional itu sedang bersiap-siap gitu untuk menjadi repository film lalu RCP nasional juga sempat mengadakan pelatihan gitu ya dengan melibatkan gue lintang Kiki gitu jadi mudah-mudahan ini pertanda yang baik gitu bahwa modal pribadi-pribadi ini gitu mulai dimanfaatkan juga oleh institusi di Indonesia soal sustainability-nya kita gak tahu gitu tapi ada lah ada yang mulai ini kasih tahu kalau gue salah apakah benar setelah setelah itu setelah itu timelinenya gimana sih setelah itu lu big master di UFA kita kan satu alumni ini satu alumni mater iya betul apakah terus karena lewat jam malam terus wah gue dalamin aja deh terus ke UFA Universitas Aperdam atau ada atau dari dulu emang lu pengen kayak kayak gini apa namanya passion lo atau gimana tadinya terus terang sebelum lewat jam malam yang menarik gue itu adalah manajemen arsipnya bukan restorasinya gitu jadi tadinya cita-cita gue adalah gue mau ngelamar di Cinematek Indonesia melamar menjadi apa menjadi pengurus koleksinya Cinematek Indonesia gitu harusnya lu udah jadi direktur sekarang gitu ya gue sempat ngelamar terus terang gitu maksudnya secara informal gue ngelamar gitu gue gue dan melintang mengajukan diri sebagai grup gitu gimana kalau kami melamar menggantikan mengisi posisi kepala Cinematek gak diterima gak tau kenapa bener loh siapa lagi gitu loh karena 1-2 tahun lalu pas gue baru pulang itu ada orang yang bertanya tentang siapa yang pantas jadi kepala Cinematek gue bilang oh nama-nama lo Sabona lah siapa lagi iya berbarengan dengan proses itu lintang juga ditanya siapa gitu yang pantas lintang juga menyebut nama gue gitu nah terus gue bilang nama lintang tang gimana kalau kita mengajukan diri berdua gitu jadi kita lo lo jawab aja gini oh iya ada Sabona pendidikannya ini-ini lalu ya apa saya juga bisa ikut membantu gitu pengalaman saya ini-ini tapi abis itu kita tidak tahu kenapa terus sekarang siapa di Cinematek emang sekarang Pak Aklis Suryapati kepalanya berarti kan Pak Abdi Suryabdi ya Adi Suryabdi ya betul nah jadi balik ke pertanyaannya Eki tadi ya jadi awalnya gue kepengen ngurusin memanage arsip film gitu wah ini kayaknya kok gak ada yang ngurusin gue aja dia ngurusin gitu nah begitu gue memulai proses mencari sekolah itu sekitar tahun 2008-2009 waktu itu gue mulai berkenalan dengan ya gitu deh survei gitu kan ke arsip-arsip pergi ke Thailand gitu diundang ke Canberra wah boleh juga nih ya sebagai profesi gitu jadi gue mulai serius lah bikin lamaran sekolah gitu-gitu nah begitu lamaran gue diterima tahun 2010 kurang lebih pada saat itu juga lah dimulai proses lewat jam malam gitu jadi prosesnya tuh paralel antara gue mulai menempuh pendidikan itu dengan prosesnya lewat jam malam jadi agak terpengaruh juga gue oleh proses lewat jam malam itu nah di kampus itu kan gue mesti proses fashion dan apa namanya gue lupa and presentation preservation and presentation of the moving image pas banget kan emang Lisa puna banget ya semua profesinya udah gue jalanin tuh sampai presentation segala di kino forum dulu iya nah jadi pada saat apa gue mulai belajar lewat jam malam sedang di restorasi menuju akhir semester pertama itu kita nih mahasiswa harus cari tempat magang jadi karena gue kuliah di Amsterdam waktu itu tempat yang pertama-tama gue gue tanyain karena gue pengen ngurusin Arsip adalah Netherlands Film Museum yang sekarang sudah menjadi Eye Institute Eye Institute ya iya nah waktu gue tanya itu Belanda lagi krisis dana kebudayaan gitu jadi waktu itu museum film lagi pusing tuh gimana nih caranya gue bisa gaji orang-orang gue gitu mereka bahkan gak tahu bisa mempertahankan timnya apa enggak jadi waktu gue datang kesana meminta posisi magang gitu mereka bilang aduh sorry ya kita belum bisa terima magang nih karena nanti gak ada supervisernya karena kita gak tahu who stays gitu in the team nah kurang lebih dua bulan kemudian setelah pertemuan gue sama Eye Film Museum gue ke bolanya menengok proses restorasi lewat jam malam nah terus gue iseng aja gitu tanya disana eh kalau misalnya gue perlu magang boleh gak gue magang disini terus direkturnya agak bingung-bingung gitu karena rupanya ya ada banyak anak magang gitu disitu tapi rata-rata dari universitas di Italia gitu dia bilang oh ya boleh aja sih emang magangnya berapa lama programnya gitu dia tanya terus gue bilang oh tiga setengah bulan dia yang hah tiga setengah bulan belajar apa loh tiga setengah bulan gitu oh iya iya kenapa terus gue bilang karena terlalu pendek menurut dia karena masa masa magangnya anak-anak Itali itu enam bulan ini hampir setaroknya iya terus gue bilang tapi requirement dari kampus gue tuh cuma segitu terus gue kasih lihat kan kan ada silabusnya gitu terus dia baca ya gini deh oke lo magang disini tiga setengah bulan habis itu lo kelarin dia tuh kuliah lo selesaikan tesis lo tapi habis itu lo balik lagi ya kesini terusin gitu belajarnya maksudnya selesain yang enam bulan itu terus gue bilang ya bukannya gue gak mau ya tapi kan gue nih beasiswa pemerintah gitu jadi abis abis ini gue selesai master gue selesai ya gue mesti pulang karena ini nih gue ada kontrak gitu sama pemerintah gue harus pulang bekerja di Indonesia 2N plus 1 lah tuh jargonnya Eki tau banget tuh pasti nah terus jadi untuk persingkat cerita sih gara-gara kecelakaan kecil itu gara-gara gue gak bisa magang di iFilm Institute di Amsterdam tersasarlah gue ke laboratorium 5G Trovata sebagai anak magang gitu sampai akhirnya gue menung apa lebih oke dong disana kan langsung lewat jam malam gitu gue yang langsung gitu-gitu atau bantuin jadi pas gue memulai magang lewat jam malamnya udah kalar yang gue kerjain oh sebenarnya berarti ada 4 film Indonesia yang gue ikut ngerjain 3 darah satu lagi satu lagi prosesnya di jalanin jadi proses treatment real filmnya reparasi dan rekonstruksinya itu dikerjakan di 5G Retrovata di Bolonya restorasi suara awal juga dikerjain di Bolonya terus tapi digital restorationnya dan outputnya dikerjakan di Jakarta soal proyek restorasi yang lo tadi sempat menyebutkan ada kebutuhan-kebutuhan khusus ada kepentingan politik ada kepentingan soal nasionalisme segala macam selama lo menjalani pekerjaan ini ada gak sih lo terbentur langsung soal kepentingan-kepentingan ini misalnya kenapa Aladin yang mau direstorasi atau kenapa bintang kecil yang bisa direstorasi kenapa bukan film yang lain selalu jadi setiap pilihan restorasi film sama persis kayak produksi film itu akan merefleksikan kekuatan modalnya kekuatan estetik dan kekuatan kekuatan-kekuatan yang bertarung secara sosial gitu ya di satu karya itu gitu kalau kita mau urut misalnya yang paling gampang kita evaluasi kecil-kecilan deh ya kebijakan publik gitu untuk restorasi film di Indonesia berarti kan lewat jam malam sama tiga darah coret ya karena ini bukan kebijakan publik yang direstorasi secara publik itu darah dan doa alasannya karena itu film pribumi pertama pasca kemerdekaan gitu kan nah dari kata-kata itu aja kita udah bisa menyimpulkan banyak hal soal sosial politik gitu kan ya film pribumi terus filmnya tuh juga tentang long march-nya militer gitu jadi ada banyak kaitannya gitu dengan versi versi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia gitu ya yang adalah kemerdekaan versinya militer gitu walaupun sebenarnya Usmar Ismail bukan orang yang terlalu militeristik gitu tapi dia juga bekas tentara gitu seperti juga banyak orang kan diangkatannya dia gitu sehingga ada semacam romantisme juga perihal ketentaraan dan ini sebenarnya lucunya kan gak keluar di lewat jam malam lewat jam malam itu kan pahit banget kayak disitu kan perang itu kayak zero sum game gitu ya pokoknya semua orang kalah aja perang mau siapa yang menang kek siapa yang kalah tapi semua orang itu kalah gitu nah kalau mau dilihat antara lewat jam malam sama darah dan doa yang darah dan doa ini emang lebih militeristik gitu ada semacam romantisme lah terhadap posisi militer lalu maskulinitas yang militeristik juga gitu terus film yang di restorasi berikutnya dengan dana publik kita itu pagar kawat berduri pagar kawat berduri menurut gue ini pilihan yang sangat sangat menarik dan gue termasuk salah satu yang merekomendasikan film ini dia ininya apa disuruh dari Asrul Sani dan dia tuh 180 derajat kalau boleh dibilang gitu ya bertolak belakang banget nih isunya sama darah dan doa karena isunya pagar kawat berduri itu kan justru melampaui nasionalisme gitu soal humanisme kalau misalnya lo ketemu antara orang Belanda orang Indonesia di satu penjara apa yang lo bicarakan gitu soal kebebasan kemerdekaan yang Belanda baru habis kelar dari penjajahan Jerman gitu ya Nazi gitu yang Indonesia masih dijajah Belanda gitu jadi ininya makanya gue bilang sangat bertolak belakang gitu ini sama sekali bukan tentang nasionalisme dan sebenernya itu juga pagar kawat berduri itu kritik yang juga tajam gitu atas perjuangan bersenjata gitu kan karena perjuangan bersenjatanya jadinya bisa dipakai siapa aja dong gitu dia bukan tools yang mulia-mulia amat juga gitu nah terus di film ketiga lalu Bintang Kecil gitu ya Bintang Kecil terus terang buat gue sampai sekarang gue gak ngerti kenapa film ini yang diambil gitu dan ini aneh karena setelah pagar kawat berduri itu ada inisiatif dari Pusbang Film sebenarnya untuk membuat kayak board of curators gitu menarik dan ada gue ikut tuh menyusun syarat-syarat ininya syarat-syarat estetik syarat-syarat teknis gitu apa yang harus didahulukan kalau misalnya dalam satu tahun itu ada uang untuk merestorasi lebih dari satu apa-apa aja prioritasnya itu dokumen itu ada dan Pusbang punya makanya pas keluar Bintang Kecil itu gue bingung gitu ini kok kayak gak masuk kriteria mana-mana gitu atau kalau masuk kriteria yang yang sudah dirumuskan itu kok kayak setengah-setengah semua gitu jadi gue menyimpulkan bahwa dari tiga kasus itu oh lalu yang terakhir kereta api terakhir ya kereta api terakhir kereta api terakhir ya ini juga gue gak tahu maksudnya alasan alasan sosial politiknya tuh apa gitu jadi sekian banyak film-film penting gini kenapa itu dua itu gitu ya yang gak ada penanggung jawaban publik ya kenapa film itu kalau lewat jam malam kan kelihatan tuh ada ada penanggung jawaban publik film ini karena gini ada wawancara ada gitu juga kalau yang dua itu gak terlalu melihat ada kenapa itu gitu ya ya jadi menurut gue sih memang ada ketidakmampuan ya di dalam sistem institusi publik kita untuk menjaga atau mempertahankan satu integritas argumentasi gitu ya dalam pembuatan kebijakan baik dari karena kebijakan restoransi film itu bisa banyak pertimbangan yang bisa apakah filmnya penting dari sisi sejarah kayak darah dan doa itu gitu apakah filmnya penting secara estetik kalau pertimbangannya JB Kristanto untuk lewat jam malam buat dia itu kayak the best Indonesian film of all time gitu jadi estetik pertimbangannya lalu ada juga pertimbangan emergency misalnya film ini udah rusak banget gak ada kopinya lagi gak ada dimana-mana di seluruh dunia makanya harus diselamatin gitu jadi nah pertimbangan komponen-komponen inilah yang secara kompleks harus dirumuskan oleh sekelompok orang emang gak bisa cuma satu gitu supaya dia merefleksikan semua kepentingan ini gitu apa yang sebagai bangsa kita anggap penting untuk diselamatkan nah ini yang menurut gue tidak terefleksikan dari lembaga publik kita kalau Violetta lo tau gak prosesnya gak tau gimana tuh menarik kata dianggap satu-satunya yang tersisa film yang tersisa dari lekra gitu apa namanya dianggap begitu itu menarik walaupun gue belum pernah nonton karena ya aksesnya juga belum jelas juga tapi sorry gue mau konfirmasi dulu nih ini maksud lo Violetta udah di restorasi atau mungkin maksud lo antara bumi dan langit filmnya dokter huyung bukan yang gue tangkep itu Violetta karena udah diputer di beberapa tempat kan kalau gak salah udah di restorasi yang gue dengar gitu ya setau gue dia didigitisasi jadi dikonfersi ke digital tapi gak di restorasi ya jadi kalau pembedaannya itu yang digitisasi aja itu berarti alih media jadi seada-adanya itu dialihkan ke medium digital kalau proses restorasi itu lebih kompleks karena selain dialih media kan tadi gue udah sebut ada proses rekonstruksi gitu jadi kayak ada penyelidikan terhadap apa editing yang tepat secara historis yang menarik yang menarik tadi lo nyebut tentang antara bumi dan langit gue baru denger nih coba dong kasih bocoran itu mau di restorasi juga nah antara bumi dan langit ini dulu di restorasi atas kerjasama Cinematic Indonesia National Film and Sound Archive Kanbera sama Pusan Film Festival seinget gue Pusan International Film Festival udah di restorasi berarti udah dan di restorasi secara analog berarti masalah berikutnya adalah bagaimana caranya bisa diakses film-film yang tadi lo sebut tuh ya bisa diakses dan mungkin mungkin gue angin yang kudet ya yang kurang update jadi itu kan antara bumi dan langit menarik buat diputer atau kudet baru tau gue itu ada bahasa begitu kudet sampe keselak gue iya tau manger kak males geraka itu gue tau iya jadi itu kan banyak tuh aduh jadi kalau pusbank tinggal minta ke pusbank yang gue tau kalau yang ada di pusbank tapi kayak kayak tadi itu acara bumi dan langit atau yang lain-lain yang baru gue tau atau ini itu harusnya harus ada rumusan lain bagaimana yang sudah diilustrasi itu bisa diakses seluas mungkin gitu atau di view udah mati masuk OTT misalnya ya tapi masuk flik sih tapi kan gak semua orang familiar ya dengan flik ya misalnya tapi misalnya kalau ke iflik ya atau view atau netflix atau mana atau gimana caranya lah gitu atau TVRI tuh yang sekarang sedang ketol-ketolnya belajar di rumah tuh kan sekarang sedang puter film Indonesia tapi puter film Indonesia yang zaman sekarang aja gitu ya maksudnya dari ya garasi jadi 10 tahun terakhir 15 tahun terakhir tapi kalau yang film-film yang di hasil restorasi jauh lebih bagus sekali maksudnya orang jadi tau tahun sekian udah Indonesia tuh kayak gini gitu ya sebenarnya ya menurut lo gimana tuh salah distribusi dan eksibisi film saluran distribusi dan saluran distribusi film-film yang sudah di restorasi itu terutama di Indonesia ya kan kita kan berharapnya kayak JAV atau festival film atau gitu kan tapi kalau sebaiknya gimana yang kalau menurut Lisa Bona nih apa mengatur itu nya eksibisi dan distribusi kalau menurut gue kita bisa bisa bagi itu ke dalam dua kategori kali ya biar gampang kategori pertama itu masal katakanlah ini untuk pendidikan masal gitu sama seperti kita belajar soal sastra Indonesia gitu ya hujang gak baru itu kita belajar di sekolah gitu kan ya Khairil Anwar kita belajar di sekolah juga jadi kalau kita mau ngomongin pendidikan masal gitu harus dari sekolah kalau menurut gue jadi dan suka atau gak suka kita kita menghadapi abad ini udah abad kedua gitu dimana moving image itu gambar bergerak itu menjadi komponen yang amat sangat penting dan bahkan di abad ke-21 udah mayoritas gitu dari pengalaman seni dan estetika manusia abad 20-21 gitu jadi sebenarnya sementara ini ini nyebelin tapi ini bener sementara tekstur tulis itu sebenarnya pengaruhnya turun iya kan lebih banyak orang nonton film atau nonton video daripada baca buku di abad ke-21 ini realitas yang harus disadari gitu oleh orang-orang yang merancang kebijakan pendidikan kita gitu kan kenapa soalnya kalau orang udah jelas-jelas lebih butuh literasi untuk nonton film dan video ya kasih dong literasinya ngapain dia terus-terusan belajar tentang pujangga baru bukannya gue bilang gak penting belajar tentang pujangga baru tapi belajar tentang novel roman puisi harus dilengkapi juga dengan belajar tentang musik dan film karena dua ini juga adalah pengalaman seni estetik dan kebudayaan dominan gitu yang orangnya harus dilengkapi gitu dan itu yang diterapkan di beberapa negara seperti di sekarang tempat gue berada gitu di Jerman di dalam kurikulum pendidikan tuh ya ada gitu anak-anak sekolah suruh bikin review film tuh ya ada dan kurikulumnya ada review film itu dikaitkan dengan mata pelajar tertentu atau memang ada khusus film gitu misalnya dengan sejarah mata pelajar sejarah atau ilmu sosial atau gimana dia masuk ke jadi ada mata kuliah kayak apresiasi seni gitu jadi ada apresiasi sastra ada apresiasi seni rupa ada apresiasi gitu lah jadi kalau kita punya pendidikan moral Pancasila mereka kira-kira punya pendidikan apresiasi seni gitu ini tapi jalan-jalan kayak buat generasi kita aja yang anak sekarang gak ada lagi pendidikan malam-majasila diganti kewiraan ada lima dasar kalau di pelgias itu juga gak sih ada apresiasi persis sama yang bisa bilang anak gue aja udah disuruh baca terus disuruh bikin review buku kategori yang kedua ini lebih mungkin apa yang kita kenal sebagai sebutan cinefilia nah kalau cinefilia ini beda lagi nih strateginya nah yang ini nih bisa lewat festival bisa lewat program-program khusus di sinema gitu karena dia emang targetnya kecil ya kan targetnya tuh khusus gitu kelompok yang yang menggemari gitu film dengan tingkat peminatan yang amat sangat khas gitu kan jadi buat gue gak cukup memang kalau kita cuma ngomongin muter di festival muter di bioskop-bioskop terprogram atau festival-festival kayak Madani kan juga gitu kan berusaha revisiting gitu karena forum-forum kita itu gak masal emang kita bisa gitu nampung 200 juta gak bisa biar gimana pun gak bisa gitu harus kita harus diterima oleh yang bikin kurikulum pendidikan kalau enggak gak bakalan nyebar-nyebar berarti berarti harus itu dong harus melobi orang di boot supaya masukin film dalam kurikulum yang sebenarnya ada molok ada broadcasting misalnya kalau SMA SMA sih sebenarnya cuman memang kalau yang integrated gitu ya misalnya gak apa-apa lah kewiraan atau PMP tapi contohnya film misalnya ya sejarah contohnya film tapi beda Siki menurut gue antara film yang dianggap sebagai medium pembawa informasi dengan film itu sendiri gitu ya sebagai pengalaman estetik format gitu iya kan karena itu menurut gue yang paling cocok ya emang apresiasi seni gitu karena dia dihargai sebagai film karya gitu bukan bukan cuma diambil isinya gitu loh smooth light gitu ya bukan cuma sebagai selingan atau apalah istilahnya gitu soal pemilihan film-film yang dari dana publik kan lu juga sempat terlibat tuh bikin bikin apa sih kategorinya setelah itu gak ada apa semacam follow up dari mereka gitu untuk melibatkan lu saat pemilihannya atau menjelaskan kenapa film ini di film tertentu di restorasi dan yang lain tidak kalau dibilang gak ada sama sekali mungkin salah ya karena gue dikirimin whatsapp gitu misalnya Mbak Lisa bisa gak dateng rapat jam 2 siang gitu gue dikirimin whatsappnya misalnya jam 13.45 gitu pada hari yang sama atau misalnya tanpa gue ditanya apakah gue ada agenda atau gue berada dimana pada tanggal-tanggal sekian gitu terus gue ditanyain lagi-lagi gitu ya misalnya nih rapatnya besok Mbak besok rapat ya gitu penentuan judul film yang di restoransi terus gue bilang rapatnya besok gitu saya lagi ada di Berlin misalnya gitu ya tapi ya tetap rapat gitu loh jadi kalau menurut gue juga perencanaan prosesnya gak inklusif sih jadi good governance kita itu kan baru sampai pada ticking the box ini ada itu ada segala macem tapi kualitasnya kayak gimana belum kita omongin gitu jadi kalau mau checkbox kayak begitu kan kriteria apa kriteria pemilihan judul yang di restoransi cek gitu soal gimana kriteria itu diterapkan kita gak pernah kayak gimana ya gue aja yang bikin bingung gitu mereka cara menerapkannya gimana gitu jadi lagi-lagi gitu kalau kita mau menyelidiki bener-bener dan memperbaiki sistem di negara kita itu capek banget sih karena orang-orang yang menjalankan sistemnya itu gak punya niat untuk memperbaiki sistemnya gitu udah kayak apa udah kayak setiap kali kita kritik gitu ya misalnya eh sistemnya ini dong bikin lebih baik dong gitu terus pasti ditanya balik ya tapi gimana caranya gitu kan lu ngomong kayak gini gue ngebut ranking-ranking pegawai negeri aja gak bisa gitu gimana caranya gue suruh memperbaiki sistem lu lu pernah ngomong kayak gini 10 tahun yang lalu astavirlah kasian banget ya kita 10 tahun iya 10 tahun kemudian kita berada di ruang digital dan kita masih ngomongin hal yang sama kasian ya nah tadi lu udah sebut soal Madani nih nah ini menarik nih misalnya nih kita sudi kasus sudi kasus nih temen-temen Madani terutama gue lah ya dan beberapa juga itu pengen banget merestorasi Tauhid filmnya Sulhsani yang pokoknya orang-orang top terlibat disitu ya nah itu kalau lu mau boleh kasih masukan atau saran sekarang lu udah pengalaman itu itu kita kayak gimana ini sebenarnya karena gini kalau gak salah kan Tauhid itu misalnya suaranya dia hilang segala macam sementara di kalau misalnya lewat jam malam itu sempat hilang dua ken atau apa suara gitu-gitu ya nah itu kan heboh banget tuh dari dan belum lagi masalah dana nih kalau misalnya ada sebuah lembaga atau institusi pengen merestorasi gitu ya karena terkait kepentingan festival atau lain-lainnya itu gimana tuh gak cuma buat Madani tapi buat yang lain misalnya kalau kayak kan jelas kepentingannya bisnis gitu kan tapi kalau misalnya ini sebuah apalah silahnya gerakan kebudayaan atau apa apapun itu lah ya jadi non-profit lah gitu ya itu apa yang sebaiknya dilakukan gue gue mau balik ke kasusnya lewat jam malam karena mungkin ini yang agak mirip gitu sama kasusnya Tauhid yang lagi lo ceritain ini karena lewat jam malam itu kan asalnya sekelompok orang-orang yang peduli gitu sama sejarah film Indonesia membayangkan bagus nih kayaknya ya kalau bisa di restorasi lalu ya munjur juga gitu dapet sponsor gitu kan dan sponsornya juga lumayan bukan dia bisa cover seluruh budget restorasi dapet bonus pula gitu dukungan dari World Cinema Foundation waktu itu jadi bukan cuma restorasinya tapi juga eksposurnya jadi berlipat ganda gitu ya nah tapi pada prinsipnya model ini bisa diterapkan gitu jadi dari sekelompok orang yang mengerti nilai historisnya nilai estetiknya dan signifikansi sosial politiknya itu pertama-tama emang harus merumuskan tauhid ini signifikansi historis estetis dan sosial politiknya apa lalu mulailah menggalang support gitu kayak misalnya bukan gak mungkin loh gue menduga tauhid itu kalau gak salah yang soal nek haji kan bukan gak mungkin misalnya basis basis tuh banyak loh Islamnya yang penting bukan entrynya saja dan seinget gue juga tauhid itu bukan cuma soal nek haji menunaikan ibadah tapi dia juga punya banyak pertanyaan pertanyaan gue udah gak inget persisnya apa ya saat ini harus nonton lagi tapi buat gue film itu bukan cuma film berdata wah orang suruh naik haji sehat gue gitu dia ada banyak momen-momen reflektif gitu disitu dan itu kan bagus ya buat kita perkenalkan lagi gitu karena yang kita kenal sekarang itu ya mulai dari ayat-ayat cinta 99 apalah itu menara asalamualaikum new york balang kali dan kalau di tengah-tengah itu ada titian serambut di belah tujuh ada tauhid kita bisa ngerekap lagi nih keragaman interpretasi kita tentang islam gitu itu kan perlu perlu banget jadi menurut gue sih itu tuh signifikansi sosial politiknya gitu ya buat kebudayaan kita jadi dengan bekal argumentasi kayak begini dan kampanye itu menurut gue juga levelnya mesti ke publik dan ke orang-orang yang gak tau duitnya mau diapain nah itu bener loh bener loh kayak apa bukan cuma basis barangkali ya ada banyak sekali kan pundi untuk mengumpulkan uangnya umat islam zakat sedekat betul cerahan bahwa biasa aku punya satu pertanyaan lagi deh nanti mungkin hari ini satu pertanyaan kan gini nih gue kan semangat banget nih buat beli pre-sale-nya apa namanya lewat jam malam nih ya tapi gue belum pernah beli buat belum pernah beli kriterion collection sebelumnya gitu ya yang online tapi ternyata terus gue cek cuma boleh alamat Amerika Serikat atau Kanada terus gue email gimana nih saya di Indonesia ya memang harus begitu tapi katanya DVD-nya itu bisa diputer di Indonesia region Indonesia tapi belinya harus ke sana itu kalian berdua punya itu gak pengalaman gak punya alamat di Amerika atau Kanada tapi bisa beli kriterion collection gitu nah ini ini menyebalkannya bisnis film ya distribusi film dia kan dibagi wilayah gitu kan tadi lo inget kan gue cerita bahwa hak distribusi di dalam Indonesia itu miliknya keluarga Usmar Ismail Asia non eksklusif itu miliknya Cinematic National Museum of Singapore Amerika Eropa jadi di luar Asia dan Indonesia miliknya kriterion ini dasarnya sebenarnya makanya regionnya itu kekunci gitu kalau gue sih akan mengusulkan kita nitip sama teman-teman kita yang tinggal di situ jangan sampai jangan sampai pembagian wilayah distribusi film kapitalis mengalahkan kita lu titip aja siapa gitu yang di New York Peronika Gusuma salah satunya tapi emang itu satu lagi kriterion itu terima memang karena ada kerjasama dengan World Cinema Foundation itu ya jadi mereka dan ini bagusnya kan kalau tadi Ekin nanya ya gimana ya soal bukan cuma soal merekstorasi film tapi membawanya kembali ke publik gitu ini emang kebijakan yang mesti dipikirin sejak awal juga gitu makanya pas lewat di lewat jam malam begitu dateng World Cinema Foundation itu kan kita kayak dilema gitu ya di satu sisi aduh gimana ini nanti kita pasti ketelen sama jaringan distribusi mereka yang lebih baik tapi kalau nggak diambil nggak kemana-mana juga gitu akhirnya kita memutuskan ngambil gitu kalau kan klasik itu ada kerjasama juga nggak atau memang subnit biasa maksudnya kerjasama dengan World Cinema Foundation punya slot di sana atau gimana tuh nggak punya slot sih tapi namanya festival itu kan ada politiknya tersendiri juga ya kalau yang ngomong Lisa Bonarrahman atau Eki Imanjaya sama kalau yang ngomong Martin Scorsese beda kita kastanya beda aja gitu sama Doi maestro bebas lah ya mau apa juga iya bener banget itu eh cerita dong dan jangan lupa World Cinema Foundation itu dideklarasikannya di Cannes jadi emang itu juga tempat lahirnya jadi ada ada ikatan ikatan eh cerita dong terakhir banget kali ini lahir mulu nih Eki nih kalian ketemu tuh ada yang itu nggak yang bisa dibagi yang belum pernah yang paling seru anekdotnya kalau buat gue di pemutaran perdana di Cannes itu jadi ini kan pemutaran perdana nyakan klasik ya bukanya nyakan klasik jadi dan suasana kalau di Cannes itu jadi mythical 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 banget karena Cannes itu kan bukan festival untuk penonton Cannes itu festival untuk pelaku industri gitu lah jadi yang bisa masuk itu juga terbatas kalaupun kita punya film disitu kayak misalnya gue merepresentasikan lewat jam malam itu gue juga nggak otomatis bisa nonton film lain gitu gue bener-bener harus ketahuan kasta mana gitu gue harus dari kasta brah mana untuk bisa nonton film-film yang lain sementara waktu itu tentu saya sudra gitu filmnya satu doang bukan gue yang bikin pula gitu nah di di acara itu jadi gue duduk banget karena karena ya itu pembukanya Cannes Classics gitu terus ini restorasi film gue yang pertama gue nggak tahu apa yang harus gue harapkan dan itu pertama kalinya juga gue nonton full dalam proyeksi cinema gitu sebelumnya kan gue liatnya di layar di lab gitu jadi gue pikirkan aduh nih pertama kali nih gue mau liat hasilnya gitu jadi gue dak-dik-duk banget lah untung gue nggak harus pidato gitu jadi Alex tuh pasti lebih dak-dik-duk lagi tapi mungkin beda dak-dik-duknya sama gue gitu karena kalau gue kan gue liat dapurnya gue sekarang harus liat hasilnya gitu nah di tengah dak-dik-duk dak-dik-duk itu jadi gue waktu itu masih pakai kamera kamera digital yang nggak bukan kamera handphone kamera gitu pocket lah jadi kamera itu gue taruh di pangkuan gue maksudnya mau siap-siap motret-motret yang pidato gitu nah karena gue deg-degan terus nggak ngeh gitu kamera ini jatuh dari pangkuan gue gitu terus kayak nyelip ke belakang kursi gue jadi setelah gue sadar kamera gue nggak ada gue nengok aja gitu ke belakang tapi nggak ngeh juga siapa di belakang gue gitu mas-mas gitu kan ya mas-mas tolong dong ini kamera saya jatuh tolong dong ambilin gitu diambilin sama orang yang duduk di belakang gue dikasih ini ya kameranya gitu hati-hati ya jangan jatuh lagi oke gitu udah foto-foto-foto-foto film selesai Q&A lancar gue puas seneng banget tiba-tiba si direktur festival Thierry Fremo bertanya gitu gimana pendapat loh ini di tengah-tengah kita Alexander dia salah satu juri di festival tahun ini terus orang di belakang gue berdiri terus gue nengok shit ini mas-mas yang gue suruh ngambil kamera gue ternyata Alexander Payne ketua juri tahun itu ya gue inget banget itu cerita itu bener-bener itu ya pencapaian kultural tertinggi salah satunya ya nyuruh bukan main mas tolong mas mas tolong mas kamera saya jatuh dan abis itu dia masih nyalamin gue lagi masih nyalamin thank you gitu antara thanks tapi kok ya bangga juga orang Indonesia satu-satunya lu kali yang ditolong oke ternyata waktunya yang memisahkan memisahkan kita ini ada pertanyaan terakhir atau selesai satu aja deh satu aja ini soal kemungkinan karir sebagai ahli preservasi dan restorasi film di Indonesia menurut gue gimana siapa tau ada anak muda yang tertarik atau mahasiswanya mas Eki tertarik gimana betul ininya betul kalau kalau apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional kan tadi gue udah bilang ya mulai ada nih ketertarikan-ketertarikan yang amat produktif gitu di tiga lembaga ini kalau ini sustainable karir tuh ada ada banget ada banget dan bisa langsung berkontribusi ke kebijakan publik gitu karena ini tiga institusi strategis banget untuk menangani apa ya warisan cinema cinema kita gitu jadi gue gak tau cara cara konkretnya apa ya supaya mendorong adanya sustainability di kebijakan di ketiga institusi ini apakah kita harus berdoa bersama atau gak tau tapi kalau ada cara untuk ngomong dan menyampaikan gitu ya apresiasi dan dorongan lah buat ketiga institusi ini tolonglah disampaikan gitu karena mereka pasti seneng dapet dukungan dari publik tapi dan lagi di luar sektor publik sebenarnya sektor swastanya juga ada peluang gitu kita udah ada flick kita udah ada post production house yang menangani restorasi juga seperti render post di Indonesia gitu nah ini semua peluang karir SA tuh SA tuh produsernya restorasi tiga daerah tapi labnya studionya itu namanya render post oh oke di Kemang tempatnya nah jadi karir di swasta pun ada tapi kan kalau karir di swasta dia lebih ini ya lebih teknis digital restoration gitu kalau ada yang tertarik ke bidang itu sebenarnya seru juga itu ada peluangnya di Indonesia oke terima kasih banyak untuk Lisa Bona dari makasih banget loh sudah mengajak gue bernostalgia sampai ingat tadi kamera gue jatuh shut up and sit down gila 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 Terima kasih.